Intro Ya di momen Idul Fitri ini kita kembali fitrah dan kita juga memang waktunya untuk saling maaf-memaafkan Nah ini juga terjadi dalam keluarganya Mas Kiwil dan juga Mbak Rohima yang memang kita tahu mungkin dalam status rumah tangga mereka sudah tidak bersama Namun demi anak-anak mereka tetap bersama dan lucunya yang kali ini menjadi sorotan memirsa Dimana mereka ini ternyata sebagai orang tua bajunya kembaran loh Oh kemana aja kemarin-kemarin sekarang baru kembaran gitu ya Tapi gak apa-apa ini adalah momen yang sangat tepat yaitu momen lebaran Boleh kembar-kembaran, boleh maaf-maafan, boleh sayang-sayangan kembali Coba kita lihat ya seperti apa momen lebaran Mas Kiwil Mungkin kembar-kembarannya juga sering kembaran, gak pernah diposting aja kali Betul, kenapa ya kita berpikirannya begitu Momen Idul Fitri seolah mampu meluluhkan dinginnya hati seseorang Yang namanya, yang awalnya keras seperti batu hingga memanas karena sebuah permasalahan justru hilang seketika Seperti pemandangan Kiwil dan Rohimah di hari lebaran kemarin Pelawak kelahiran Jakarta itu terlihat hadir di antara sang mantan istri Rohimah serta kedua anaknya Bahkan pemandangan menarik juga ditunjukkan saat Kiwil terlihat kompak menggunakan busana senada dengan Rohimah dan kedua anaknya Segala bentuk permasalahan perceraian yang sempat membelit di antara keduanya seolah sirna begitu saja Ketika melihat Kiwil merelakan waktu dan dirinya berkumpul bersama kedua anaknya Tidak hanya itu, momen saling bermaafan pun terlihat di antara kedua mantan suami istri ini Tak ada kecanggungan yang terlihat Keduanya saling bermaafan hingga berpelukan satu sama lain Keduanya saling bermaafan hingga berkumpul bersama kedua anaknya Keduanya saling bermaafan hingga sukses Keduanya saling bermaafan hingga berkumpul bersama kedua anaknya Sebagai single parent Sebagai single parent Tapi Bunda bersyukur ayah bisa disini Mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti dengan kalian ayah disini Amin, amin, amin Meskipunlah resmi bercerai, keduanya sepakat Akan tetap menjaga kerukunan dan silaturrahmi demi kedua anak-anaknya Namun mereka juga tak lupa untuk tetap menjaga jarak dan sikap dengan statusnya sekarang Kalau apa ya? Ada rasa? Yang ganjil ya, mom? Eh ada yang kurang gitu ya Mungkin gue juga jaga hati juga, jaga jarak Supaya jangan terlalu, wah sama orang-orang, kok bisa begitu sih? Apalagi ini orang yang beragama kan Gak begitu banget kali, tapi Kiwil harus tahu ini Maaf, maaf aja Bang Kiwil pulang, sudah tidak tidur dengan saya Takutnya nanti netizen berpikiran yang aneh-aneh Dia tidurnya sendiri atau gak di kamar anak-anak Apa ya? Lebaran ini sesama aja sih, cuma mungkin jaraknya agak sedikit berbeda karena status kali ya sekarang Beliau sudah jadi mantan istri saya, mantan suaminya Rohimah Jadi memang itu aja yang membedakan sih Mungkin dari sikap aja mungkin harus jaga-jaga juga ya Jangan sampai timbul sehuzun dari orang-orang lain Saya lebih condong kepada ya Lebaran ini lebih banyak intropesi lah Apa ya? Ya karena kita gak mau nyari permusuhan Gak mau cari musuh sih? Itu aja, gak mau cari ribut, gak mau cari yang menjauhkan kita sama anak-anak Bisa boleh, tapi jangan ada permusuhan lah Hari Raya Idul Fitri memang jadi momen berkumpul bersama keluarga serta gerabat terdekat Dengan statusnya yang telah bercerai Setidaknya Rohimah bisa bersyukur dengan kehadiran Kiwil sebagai sosok ayah untuk kedua anaknya Setelah ini bikin sendiri Bun ya Apanya? Ininya Tahun lalu kan bareng-bareng sama saya Tahun lalu Bang Kiwil nemenin sampai jam 12 siang Sekarang saya sendiri dia cuma ngupasin kemarin bawang putih Bawang putih sama bawang Bawang merah cuma sedikit ngupasin Karena itu capek banget, capek banget Kalau disi syuting Tapi dia Bang Kiwil hadir di rumah saya Untuk bersama saya sama anak-anak saya udah bersyukur Alhamdulillah Tak disangka pria 48 tahun itu merayakan Lebaran bersama dua mantan istrinya Rohimah dan Eva Belissima Bahkan mereka terlihat akur layaknya keluarga besar Dan berfoto bersama anak-anak mereka dengan gembira Terima kasih ya ampun Terima kasih ya ampun Kalo tau begini mendingan kenapa ada dari dulu gitu ya Aku enak banget Kalo aku kan ini yang merah Waduh Masih marah ku Sudah marah lagi lah Mohon lepati Aku udah kusahin Sudah kusahin Nerdo Kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka sudah Ketika sudah jadi mantan saya juga Ya Alhamdulillah tidak ada Percukaan melalui akur Itu lebih Lebih apa ya Pagi saya itu Lebih lampang lah Ya Mereka juga lebih dewasa Untuk bisa menerima semuanya Terutama Orohimah Eva Kalo Eva memang Saya akuin Dia Wonder Woman banget Mandiri Ya Pisah bukan berarti Suatu kebencian buat dia Perpisahan Rupakan suatu Tali silaturahmi Status boleh berpisah Namun bukan berarti Tali silaturahmi harus ikut terputus Meski harus bercerai Baik Kiwil maupun Rohimah mengaku Masih menjaga keakraban Dengan masing-masing keluarga besar Baik-baik aja Gak ada apa-apa Yang kan kita kan Yang bermasalah kan Hanya kita berdua gitu kan Hanya berarti gitu loh Jadi jangan sampai orang lain itu punya permasalah juga lah Jadi jangan sampai Anak, keluarga, saudara, atau temen Jangan sampai ikut terlibat gitu Jangan sampai memutuskan silaturahmi Antara seseorang Kiwil Ke mereka Dengan segala sikap dan ternyataan Kiwil Kala merayakan momen lebaran bersama Mantan istri dan anak-anaknya Akankah ini sebuah pertanda Jika Kiwil akan segera bertobat Dan kembali bersama mantan istri pertamanya Yang telah lama mengarungi batra rumah tangga bersamanya Ya Mas Kiwil dan juga Mbak Rohimah ini sudah menunjukkan sesuatu Bahwa yang namanya mungkin hubungan diantara berdua Sudah tidak ada kesepakatan bersama Namun tidak merusak hubungan yang lainnya Dimana tali silaturahmi masih bisa dijaga Untuk anak-anak, untuk keluarga Ya karena memang ini menjadi satu contoh yang baik Semoga terus bahagia Untuk Mas Kiwil dan juga Mbak Rohimah berserta keluarga Itu dia ya Ini bisa menjadikan inspirasi Apalagi ini masih hari lebaran yang kedua Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih Terima kasih Terima kasih